Hai gengs, 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 dan ini aku akan sharing latihan langsung dari Coach Phil Haney What's up everybody? Phil Haney, assistant coach of the Los Angeles Lakers Yes, assistant coach Lakers yang akan sharing tentang latihan ball handling Good morning guys Anyway, hi gengs, 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 welcome back to my YouTube channel Sesuai thumbnail YouTube hari ini, kalau aku akan mencoba latihan dari Coach Phil Haney Coachnya Lakers yang akan memberitahu aku gimana sih caranya latihan basket Supaya ball handling kamu sambil ketuk Bagus gitu guys, jadi ini literally latihannya khusus untuk ball handling kalian biar bagus gitu Kira-kira latihannya ada apa aja dan gimana, penasaran makanya ikutin terus Ini aku dan gue ya guys 3, 2, 1 Nah guys, sekarang kita udah ada di lompangan basketnya Dan outfit aku udah ganti Ini dari EZ Sportwear, bagus banget kan Jarisnya tuh bener-bener kolaborasi antara Lakers dan juga, ini Naruto ya Dan kita langsung aja cobain latihan pertama yang diajarkan langsung oleh Coach Lakers tentang ball handling Let's go So guys, yang pertama itu adalah one hand cross to a crossover We'll start with some one hand crosses to a crossover, okay Kayak gini, one hand cross, fake, crossover One hand cross, fake, crossover Sulit juga ya Coach, kita coba latihannya itu 10 kanan, 10 kiri Seperti yang dikatakan oleh Coach Phil Handy Kalian bisa melakukan latihan ini sebanyak 1 set Yaitu 10 kanan dan juga 10 kiri Atau kalian bisa menggabungkan keduanya secara langsung seperti ini Dan melakukannya sebanyak 20 kali Terhitungnya tetap 10 kanan, 10 kiri One hand cross, fake to a crossover Ini tuh bagus banget guys Untuk kalian bisa ngelatih skill ball handling kalian Supaya lebih jago lagi Jangan lupa juga untuk selalu dribble-nya rendah Supaya tidak gampang ke-steel Dan juga matanya menghadap ke depan Supaya bisa melihat teman kalian dan juga lawan kalian Pokoknya kalian Coba 10 kanan, 10 kiri ya Bentar Capek juga ya guys Jadi yang kedua itu sama Kayak yang awal Cuma bedanya kita gak pake fake Dan ini modelnya kayak di tempat Tapi harus cepet gitu One hand cross, double cross Okay, one hand cross, double cross And again, my base is always good Yap, seperti yang dibilang sama Coach Phil Hennini One hand cross, double cross One hand cross, double cross Ini tuh bagus banget guys Untuk melatih agility kalian Atau kelincahan kalian Dalam melakukan ball handling Dan tentunya kalau misalnya kalian lincah Kalian juga akan lebih mudah Untuk bisa melewati lawan Dengan gerakan tipuan kalian Sama seperti set sebelumnya Kalian bisa melakukan latihan ini Sebanyak satu set Yaitu 10 kanan dan juga 10 kiri Selanjutnya kita akan latihan Between the Lake Apa sih Between the Lake? Between the Lake tuh yang Telat kaki tuh loh guys Nih Coach Phil Hennini kasih basicnya Baru setelah itu kita akan latihan yang lebih advance-nya lagi Cuma ini yang basic-nya dulu So, I call these pickups This is a great way to learn how to bounce Okay, pick it up Okay, equally on same side Yup, Coach Phil Hennini sendiri bilang Kalau latihan ini disebut sebagai pickup Kalian men-dripple bola di sela-sela kaki kalian Dan mengambil bolanya atau mem-pickup Kalian bisa melakukan ini sebanyak satu set Yaitu 5 kanan dan juga 5 kiri Dan tentunya latihan ini sangat membantu kalian Untuk bisa melancarkan teknik between the lake kalian Okay, as you get better with it See how my base still stays wide Nah, kalau misalnya kalian udah lancar Kalian bisa melakukan big bend the lake Secara langsung sebanyak 10 kali ya Itu terhitung satu set Hi guys Semua latihan tadi bisa kalian adjust ya Berapa kali set yang akan kalian lakukan Tentunya semakin banyak set yang kalian lakukan Juga akan semakin baik Dan meningkatkan skill ball handling kalian So guys, itu dia video hari ini Itu yang diajarkan Coach Phil Hennini Tentang ball handling Semoga latihannya berguna Dan ini tuh sebenarnya hanya beberapa part aja Yang diajarkan Coach Phil Hennini Kalau kalian pengen liat full videonya Misalkan cek aja Linknya udah ada di bawah Aku tulis atau di atas sini Dan buat kalian juga yang misalnya pengen nantangin aku Nextnya harus challenge basket apa lagi Atau kalian mau tanya-tanya soal basket apa lagi Misalkan komen aja di bawah Atau kira-kira nextnya aku harus Wanwanwan sama siapa dan bagaimananya Misalkan komen aja di bawah Jangan lupa untuk like, komen, share Dan juga subscribe video ini And see you on the next video Bye!